Jadi intinya sampai sidang saksi yang hari ini pembuktian kesaksian terkait dengan peristiwa pidana menggunakan atau memasukkan surat basuh belum terbukti. Kita yakin Ibu Ida akan bebas dari segala tentutan. Pak Dian bagaimana kelanjutan sidang Bu Ida mengenai keterangan saksi hari ini Pak Dian? Hari ini dihadirkan lebih kurang tujuh orang saksi di mana dua saksi legal dari perusahaan. Nah saksi legal dari perusahaan ini tadi dapat kita gali bahwa perkara ini sebenarnya kadaluarsah karena ini delik aduan bahwa dia mengetahui itu di tahun 2020 saat gugatan pertama. Sementara dia melapor di 2023. Sedangkan menurut pasal tujuh empat KUHAB itu bahwa belik aduan apabila enam bulan tidak melakukan pelaporan maka hak untuk itu gugur. Jadi kalau kita lihat ini kadaluarsah nanti setelah kita buat catatan. Kemudian saksi-saksi yang dari kampung, dari orang kampung itu kalau kita nilai tidak mengarahkan kepada perkara pidana tapi lebih banyak perdata. Di mana mereka hanya mempersoalkan nama kepala desa yang tanda tangan. Tapi tanda tangannya betul, tempelnya juga betul. Tapi namanya saja yang berbeda. Mestinya di situ ditulis, tadi ada pembanding, di situ ditulis Haji Asambasri. Tidak ada HB, tapi di sini Haji Asambasri HB. Jadi hanya itu saja berbeda tentang pokok perkara, inti perkara dari 263 ayat 2 ayat 1 ini tidak tersentuh sama sekali. Makanya kita sebagai peneset hukum tadi tidak terlalu banyak bertanya. Karena tidak ada poinnya yang harus kita kejarkan di sana. Jadi intinya sampai sidang saksi yang hari ini, pembuktian kesaksian terkait dengan peristiwa pidana menggunakan atau memasukkan surat basuh belum terbukti. Kita yakin Ibu Ida akan bebas dari segala tuntutan. Pak Dian, ini kan sidang kemarin dari pihak Pak Dian lumayan banyak di pihaknya datang. Hari ini kenapa cuma Pak Dian sendiri? Ya, kita datang sendiri bukan berarti tidak bersama. Kita bersama karena yang lain punya tugas sidang di tempat yang berbeda, kita berbagi. Namun pada intinya kita tetap satu tim dan fokus terhadap pembebasan nyonya Ida Laila. Tetap bekerja sama ya Pak Dian ya? Tetap kita bekerja sama, bukan berarti kita terpisah. Untuk keterangan saksinya sudah selesai hari ini Pak Dian? Keterangan saksi yang disumpah kemarin dan ditambah satu orang yang disumpah baru selesai, tapi masih ada saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Belum giliran kita, nanti habis saksi-saksi fakta, mungkin jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi ahli. Saksi ahli dari jaksa ya Pak Dian ya? Saksi ahli dari jaksa, itu kemungkinan kita pastinya belum tahu. Namun kita nanti juga akan menghadirkan saksi adecat atau saksi-saksi yang meringankan nyonya Ibu Ida Laila ini. Kemudian mungkin juga kita akan menghadirkan tiga orang saksi. Selamat menikmati Terima kasih.